Saya berharap bahwa ibadah yang ada di bulan Ramadhan ini kemudian sikap-sikap dan termasuk amalan dan perbuatan kita Insya Allah bisa terjaga terus di sebelas bulan berikutnya Kita memberi makan kepada orang yang tidak berpuasa saja Pahalanya sudah luar biasa kepada orang miskin dan kelaparan terutama Apalagi kita memberi makan orang yang berbuka puasa Yang telah menahan dahaganya, yang telah menahan laparnya Dan kemudian yang memang ibadahnya itu dikhususkan untuk Allah SWT Insya Allah akan mendapat balasan yang berlipat-lipat ganda Berkahnya zakat, nikmatnya sedekah